Hai selamat pagi semuanya selamat pagi menjelang siang nih pemirsa ya dan kembali lagi bersama Dengan saya Becky Tumewu kita aduh seneng banget deh pasti Anda juga ada yang masih tengah menikmati liburan ada yang sudah hampir sampai di penghujung ya liburan Anda Tetapi ada juga pastinya yang sudah kembali lagi beraktifitas karena ini udah hari Senin lagi ya Nah seperti biasa saya kembali di hadapan Anda tentu dengan topik-topik mengenai kesehatan kondisi kesehatan berbagai macam penyakit dan juga penanganan yang tepat Di acara apalagi kalau bukan dunia sehat hanya di DAI TV dan mudah-mudahan setelah melewati aktivitas liburan dan lain-lain Anda berada dalam kondisi yang sehat walafiat Oke baik nah pemirsa hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang pasti dekat nih di hati kita apalagi kalau kita perempuan atau Anda adalah pria-pria yang mencintai perempuan-perempuan di sekitar Anda Oke pemirsa tahukah Anda bahwa setiap tahun ada sekitar 15.000 kasus baru kanker cervix di Indonesia Dan WHO atau World Health Organization menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah kasus kanker cervix tertinggi di dunia pada tahun 2016 Ini tentu adalah suatu fakta yang memprihatinkan ya tapi kita harus berbuat sesuatu untuk menangani ini Nah pada banyak kasus kanker cervix atau yang dikenal sebagai kanker mulut rahim biasanya tuh tidak ada gejalanya atau tidak menunjukkan gejala yang serius Atau bahkan nih ya gejalanya baru akan dirasakan jika sudah masuk ke stadium lanjut Nah serem kan pemirsa jadi kita tuh harus benar-benar tahu bagaimana sih kondisi tubuh kita dan menjaga pola hidup yang tepat Oke nah pada episode kita kali ini jadi inilah yang akan kita perbincangkan deteksi dini kanker cervix Untuk anda yang ingin ikutan ngobrol sebentar lagi saya akan memperkenalkan arah sumber kita Ya tapi kalau anda ingin ikutan ngobrol silahkan loh Kalau via twitter bisa melalui at the eye underscore tv dengan hashtag dunia sehat Kalau mau langsung telepon bisa juga 021-290-32644 Oke baik pemirsa sebelum saya memperkenalkan arah sumber kita kali ini Saya ingin mengajak anda terlebih dahulu untuk menyaksikan tayangan berikut ini Pemirsa dunia sehat kanker sampai saat ini masih menjadi momok yang sangat menakutkan bagi masyarakat di seluruh dunia Dan bagi kaum wanita kanker cervix menjadi pembunuh nomor satu tertinggi pada wanita Kanker cervix adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita Leher rahim sendiri berfungsi sebagai pintu masuk menuju rahim dari vagina Semua wanita dari berbagai usia berisiko menderita kanker cervix Namun penyakit ini cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual World Health Organization mencatat setiap tahun ribuan wanita meninggal karena penyakit kanker cervix Dan faktor utama penyebab kanker cervix adalah human papillomavirus atau HPV Pada dasarnya kanker cervix membutuhkan proses yang sangat panjang untuk menjadi sebuah penyakit kanker Namun tidak jarang wanita mengetahui terinfeksi HPV ketika sudah stadium lanjut Untuk itu melakukan pemeriksaan pap smear menjadi salah satu langkah awal untuk mendeteksi kanker sejak dini Ya itulah tadi ya pemirsa sekilas tayangan tentang kanker cervix Nah sekarang saya akan memperkenalkan narasumber kita kali ini yaitu dokter Cepi Teguh P SPOG Mars Waduh spesialis kebidanan dan kandungan dari rumah sakit ibu anak bunda Jakarta Apa kabar dokter? Baik Mbak Becky Oke dokter Cepi sudah siap untuk berbincang kita hari ini? Asik Baik dok bisa dijelaskan terlebih dahulu nih pertanyaan yang paling dasar selalu kita kembali lagi kepada yang mendasar Supaya juga pemirsa diingatkan kembali atau kalau yang belum tahu jadi tahu gitu ya Sebenarnya apa itu kanker cervix dokter? Oke jadi kanker cervix itu kalau dari awam kita bilangnya kanker leher rahim Jadi leher rahim itu adalah pintu masuk dari vagina sampai masuk ke dalam rahim itu pintunya adalah melalui leher rahim Leher rahim itu dia bisa mengalami pergantian kulit Dan pada saat pergantian kulit apabila ada virus yang masuk dia bisa menginvasi bisa masuk ke leher rahim dan bisa berkembang menjadi suatu kanker Oke berarti dokter bodoh-bodohan nih ya pertanyaannya ini leher dengan mulut itu beda ya dok? Yang leher rahim mulut rahim gitu? Kalau dari awam mereka interpretasinya sama Mulut sama leher itu sama Oh oke jadi kalau kita bicara kanker mulut rahim, kanker leher rahim itu sama Sebenarnya ini dia kanker cervix gitu ya Oke nah itu karena oh jangan-jangan mulut tuh apakah baru ya apakah ada lokasi yang berbeda gitu ya Berarti sekarang kita tahu bahwa oh secara awam bahasanya itu sama Tetapi sebenarnya untuk memastikan dari istilah kedokterannya yaitu kanker cervix gitu ya Nah leher rahim ini sebenarnya apa fungsinya dokter? Oke jadi leher rahim itu kalau kita lihat dari anatomi tadi dijelaskan bentuknya itu kecil Dan itu panjangnya kurang lebih 4 cm Itu sebetulnya oleh Tuhan diciptakan supaya si kuman itu sulit untuk masuk ke dalam rahim Jadi kayak ada lorong yang panjang dan itu di dalamnya berkeluk-keluk gitu Oke Sehingga sperma atau kuman yang masuk ke dalam akan tersaring dulu di leher rahim Fungsinya di situ Oke 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 Nah faktor apa yang menyebabkan seseorang itu bisa terkena kanker cervix ini dokter? Iya jadi ada beberapa teori Yang pertama ada yang mengatakan bahwa menikah pada usia muda Kemudian maaf ada multi partner seksual Itu juga ada yang bilang seperti itu Jadi partner seksual lebih dari satu gitu ya Lebih dari satu Itu resikonya lebih besar lagi ya Betul kemudian merokok Oke Itu juga bisa kemudian keadaan sosial ekonomi yang rendah juga bisa Berarti kalau keadaan sosial ekonomi yang rendah ini berkaitan dengan pola hidup barangkali Betul Oke baik Nah diantara semua faktor yang tadi itu dokter ada empat Itu yang mana yang dokter temui itu paling banyak? Lebih ke secara teoritis memang ke multi partner sebetulnya Lebih ke multi partner Oke jadi memang sangat berbahaya ya Bisa sampai 70-80% Mbak Beggy Oke oke Nah baik dok apa yang terjadi dalam tubuh kita ya dok Dalam tubuh seseorang atau dalam tubuh manusia ini ketika Terjadi penyakit kanker cervix ini Masalahnya pada saat penyebab kanker leher rahim itu kan karena human papilloma virus Dia butuh waktu bisa sampai 5-10 tahun buat melakukan masa inkubasi Sehingga kalau seseorang terdiagnosis sudah merita kanker leher rahim Sayangnya kalau dari medis itu sudah masuk ke stadium 2 ke atas Oke Jadi sudah telat Mbak Beggy sudah telat Seperti itu Dan yang berbahayanya juga adalah kanker cervix ini di saat awalnya itu tidak memberikan atau tidak menimbulkan gejala Betul Mbak Beggy Jadi kita juga kadang-kadang kebanyakan ya dokter ya Kebanyakan memang tidak notice atau tidak sadar bahwa sebenarnya sudah berlangsung Sudah berlangsung Seperti ini supaya sebelum dia jadi kanker kita sudah tahu Sudah tahu Gitu Jadi bisa dilakukan sesuatu Oke Nah pembicaraan kita pasti akan sangat mengasihkan berguna dan penting Karena itu jangan kemana-mana dan bersiaplah di 021-290-32644 Tetap di acara kita dunia sehat hanya di DAI TV Ya pemirsa kembali lagi ya Kita sedang membahas tentang deteksi dini kanker cervix Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama dengan kami Ayo yuk acara dunia sehat nih sudah memasuki segmen yang kedua Ya kan Kita akan membahas bersama dengan dokter Cepi Teguh Beliau adalah seorang spesialis kebidanan dan kandungan dari rumah sakit ibu anak bunda Jakarta Ya Oke Nah Oh iya buat yang mau telepon silahkan bersiap-siap nanti Bisa langsung tanya jawab sama dokter Cepi di 021-290-32644 Oke Dokter Cepi Sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya Ada satu pertanyaan lagi nih Pencetus sel kanker ini Kan memang sel kanker ini bisa tumbuh dimana saja Setuju Dan kapan saja gitu ya dok ya Tetapi Sebenarnya Dia bisa berkembang demikian Pencetusnya tuh apa sih Yang uniknya memang kalau untuk kanker cervix Itu tuh karena virus Oke Virusnya itu jenis human papiloma Terutama yang paling banyak tipe 16 dan 18 Sebetulnya bukan cuma tipe itu saja Ada sekitar 1-5% ada tipe lain tipe 32, 35 tapi yang paling banyak memang 16 dan 18 Oke Oke Ini bukan tipe rumah sederhana loh ya RSS gitu Abisnya tipe 16, tipe 18 Aduh Tapi ini adalah tipe-tipe HPV tadi ya Human papiloma virus penyebab dari terjadinya kanker cervix ini Nah dok dikatakan bahwa kanker cervix merupakan penyakit mematikan Betul Bagi perempuan Iya Nah ini bagaimana dong Iya Kembali lagi ke yang Biasanya pasien telat kontrolnya Itu pada saat stadium 2B ke atas Dan keluhannya biasanya pada saat melakukan hubungan Maaf Itu suka tiba-tiba keluar darah Pasca hubungan Keluar darah dan maaf baunya pun bau khas Bau khas untuk suatu kanker Jadi gak sedap Baunya bau busuk yang keluar Oke Pada saat kontrol kan kita lakukan pemeriksaan dalam Bagi kita suka lihat kondisi leher rahim yang Kalau seperti di video tadi gambarannya mulus Ini udah compang camping Oh gitu Jadi pada saat dia tersenggol oleh penis Dia langsung Langsung lidih Langsung pendarahan Betul Oke dan itu karena disebabkan oleh si virus itu Yang sudah merajalela ibaratnya gitu ya dokter ya Dan dia bisa sampai ke atas tuh Sampai ke rahim Kemudian bisa menyebar keluar dari rahim Dan inilah yang paling berbahaya Iya betul Oke Nah dokter ada berapa stadium dok? Sampai stadium 4 Sampai stadium 4 Betul Seperti memang penyakit kanker itu Tingkat keparahannya Ditentukan stadium Sampai stadium 4 ya dokter ya Tingkat keparahan kalau dari kanker cervix Memang kita menilainya pada saat kita lakukan pemeriksaan dalam Artinya apakah rahimnya sudah dalam kondisi kaku atau tidak Waktu kita memasukkan jari kita Waktu kita mendeteksi Sampai stadium berapa Oke Oke Nah dok Kalau diterangkan secara per stadiumnya gitu Seperti apa sih dok kondisi Kanker cervix ini di stadium 1 Stadium 2 Stadium 3 Stadium 4 Oke Waktu stadium 1 memang Kita lihatnya dia hanya terbatas pada leher rahimnya saja Oke Jadi leher rahim yang tadinya 4 cm panjangnya mungkin dia sudah mengenai sepertiganya Oke Dari leher rahim Oke Dan kita masih bisa lakukan tindakan operasi Ah Karena dia hanya terlokalisir di daerah leher rahimnya saja Oke Kemudian pada saat stadium dia sudah mulai menyebar ke rahim Nah kalau sudah stadium 2 B ke atas biasanya sudah masuk ke kelenjar kita bening Di sekitar rahim Ya Dan itu sudah mulai menyebar tuh Berarti itu sudah meluas ya dok Sudah mulai meluas betul Ya biasanya stadium 2 B ke atas atau stadium 3 itu malah sudah kemana-mana Akibatnya kita sudah tidak bisa lakukan tindakan operasi lagi Oke Jadi sudah langsung tindakan kemo Oh Padahal kalau di yang 1-2 itu masih bisa Masih bisa Dilakukan Operasi Tindakan operasi ya Betul Oke nah secara mendetilnya nanti kita akan tanya lagi kepada dokter Di pertanyaan-pertanyaan saya berikut Nah kembali lagi nih dok Perempuan di usia berapa perempuan ini rentan mengalami kanker cervix Masalahnya kalau kita lihat di Indonesia sendiri Dulu memang ada yang bilang bahwa pasmir baru bisa dilakukan di umur 40 tahun Karena kebanyakan kenanya pada saat umur 40 tahun Tapi sekarang usia muda pun sudah mulai terkena Usia 19, usia 20 sudah mulai terkena kanker leher rahim Oke Sehingga kalau kita belum menikah tapi kita sudah pernah melakukan hubungan Itu sebaiknya kita lakukan pap smear Untuk deteksinya Oke Baik Nah kemudian kalau di Indonesia sendiri dok Bagaimana tuh perkembangan angka penderita kanker cervix dari tahun ke tahun Betul Karena sebetulnya makin ke sini kelihatannya makin meningkat Makin banyak Makin banyak Selama pernikahan usia muda juga masih tetap terjadi Itu masih akan tetap terus berkembang nantinya Oke Oke Nah dokter kalau dikatakan tadi bahwa genjala dari kanker cervix biasanya tidak terlihat Ketika sudah masuk stadium lanjut baru terlihat Nah itu kenapa dok Jadi biasanya pasien-pasien atau wanita-wanita biasanya tidak terlalu aware Terutama untuk yang di daerah Dan pemeriksaan pap smear kan memang dilakukan di rumah sakit yang ada dokter patologinya Jadi maksudnya mungkin akses kepada fasilitas gitu ya Betul Masih sangat terbatas gitu ya dokter ya Kemudian mungkin pengetahuan masyarakat juga ya Iya betul Masih ada yang sungkan berengkali Iya masih ada yang malu Iya Tapi kayaknya sekarang sih sudah mulai Mbak Beki jadi bidan-bidan sudah mulai diajarkan untuk ada teknik IVA namanya Inspeksi visual melalui asak maseta Jadi tidak perlu dilakukan pasmir tapi cukup leher ahimnya di total Pakai cairan tersebut kalau dia berubah warna kita sudah curiga Jangan-jangan sudah mulai ke arah situ Kemudian bisa dilakukan pemeriksaan selanjutnya Iya betul Oke oke Nah baiklah kita sambung lagi ya dok Sesaat lagi obrolan kita Nah pemirsa pokoknya jangan kemana-mana Ikuti terus pembicaraan kita Karena ini penting banget loh pemirsa Deteksi dini kanker cervix Apalagi tadi dikatakan bahwa Kanker cervix ternyata menjadi pembunuh perempuan nomor satu ya dok ya Di Indonesia Ya jadi jangan main-main dengan ini oke Nah sekarang saya punya info sehat nih Info sehatnya adalah tentang makanan yang dapat mencegah kanker Seperti apa? Ini dia Pemirsa dunia sehat memilih makanan yang sehat dan bergizi bukan hanya baik untuk kesehatan Namun juga dapat mencegah risiko kanker Dan berikut ini adalah makanan yang bisa menjauhkan diri Anda dari kanker Kubis memiliki kandungan lupenol, sinigrin, 13 celsius, sulforapae serta dim Yang mampu menghambat perkembangan sel kanker terutama kanker cervix Kacang tanah Kacang tanah kaya akan vitamin E yang dapat menurunkan risiko kanker kolon, kanker paru dan kanker hati Brokoli Brokoli kaya akan vitamin B9 Elemen ini penting untuk mencogah pembentukan senyawa nitrogen yang merupakan penyebab kanker Makanan yang banyak mengandung vitamin C ini pun dapat menurunkan risiko kanker kandung kemi, payudara, cervix, lambung, dan usus besar Buah beri Buah yang satu ini merupakan pelawan kanker yang tangguh Zat yang cukup berperan adalah senyawa fitokimia yang mampu menghambat proses inflamasi Proses tersebut diakini menjadi titik tumbuh awal terjadinya penyakit Alzheimer, jantung, dan kanker Kunyit Kurkumin bahan aktif dari kunyit berperan dalam anti-inflamasi dan antioksidan Kurkumin juga dapat menjadi penghalang dari komunikasi sel-sel kanker sehingga mencegah perkembangannya Wortel Buah yang biasa digunakan untuk menjaga kesehatan mata ini juga sangat berguna Menjaga diri Anda dari kanker cervix Kandungan beta-karoten sangat baik untuk menghambat pertumbuhan sel kanker cervix Bahkan nutrisinya mampu menetralisir nitrosamines yang menumbuhkan sel kanker Ya baik pemirsa kita lanjutkan kembali ya bersama dengan dokter Cepi Teguh Beliau adalah seorang spesialis kebidanan dan kandungan ya obstetric ginekologi MARS Ya dari rumah sakit ibu anak Bunda Jakarta Dan untuk Anda yang mau telepon silakan di 021-290-3264 Masih topik kita mengenai deteksi dini kanker cervix Oke Nah dokter Cepi kita lanjutkan kembali Jadi tadi sudah dikatakan bahwa memang perkembangan kanker cervix di Indonesia ini Makin dari tahun ke tahun semakin banyak jumlahnya ya dok ya Mungkin itu juga disebabkan kalau dulu masih takut periksa Sekarang lebih Kayaknya lebih aware jadinya Lebih aware Jadi banyak kasusnya Jadi kalau dulu mungkin ya gak karena fenomena gunung es juga kali ya dok ya Betul setuju Oke nah dok kalau misalnya kita bicara gejala nih dok ya Gejala yang tadi kan dokter katakan biasanya bergejala ternyata udah stadium 2 gitu Karena sedang berhubungan ada pendarahan dan lain-lain Nah sebetulnya kalau sebelum sampai ke sana apa sih yang harus kita waspadai dok Dalam keseharian kita nih sebagai perempuan ya Iya betul Biasanya memang kita juga mesti lihat apakah mens kita banyak apa tidak Artinya lebih banyak dari normal atau tidak Itu juga sebaiknya cek Oke Kemudian kita coba lihat dari diri kita sendiri maaf apakah kita juga Gaya hidup kita bagaimana gitu ya Selama kita melihat oh ternyata faktor risiko setting gini Kalau saya lihat gaya hidup saya ke belakang Itu lebih baik memang diperiksa Berarti memang untuk mendapatkan atau mengetahui secara dini gitu Itu harus melakukan pemeriksaan dong ya dok ya Betul Apa yang harus kita lakukan pap smear atau bagaimana Iya betul Jadi untuk yang bisa ke fasilitas rumah sakit kita bisa lakukan pap smear Biasanya rutin setiap satu tahun sekali Jadi saya pikir bukan hal yang sulit untuk dilakukan Biasanya saya ingetin pasien pada saat mereka ulang tahun di pap smear Karena kan pasti setiap setahun sekali di ceknya Atau kalau tidak bisa ke fasilitas rumah sakit di poskesmas pun bisa dilakukan pemeriksaan Yang tadi dokter katakan juga ya Yang tadi yang Iva itu betul Itu rutin setiap setahun sekali itu udah bantu sekali Oke Karena kalau sampai setahun sekali kita lakukan dan ditemukan misalnya ada virusnya gitu ya dok ya Itu masih bisa dicegah untuk dia menjadi kanker gitu ya dok ya Jadi sebetulnya waktu kita lakukan tindakan pap smear Hasilnya itu dari yang hasil yang pertama normal Kemudian yang batas terakhir itu kanker cervix Di tengah-tengahnya itu ada yang namanya cell abnormal Nah disitu kita bisa lakukan terapi Jadi gak yang dari normal tiba-tiba langsung kanker leherahim Itu ada beberapa tahap tuh Nah di beberapa tahap itu kita bisa tangkep Supaya dia bisa kembali normal nantinya hasilnya Oke oke Nah dokter kalau kita bicara tentang kanker cervix Dengan kanker rahim Nah ini bagaimana nih dok Supaya bisa dibedakan gitu Apakah kemudian kanker leher rahim atau kanker cervix ini bisa menyarah menjadi kanker rahim Atau kanker rahim is another case gitu Gimana dok? Setuju Jadi yang pilihan kedua itu kasus yang beda Jadi kasus leher rahim itu memang Oh jadi dia gak sama gitu ya dok ya Gak ada hubungan saudara gitu ya Oh tidak ada hubungan bahkan Dari sini menyebabkan itu enggak? Iya enggak Itu dua hal yang berbeda Jadi yang pertama penyebabnya karena human papiloma virus Yang kedua memang kanker yang timbul dengan sendirinya bisa karena dari faktor genetik juga bisa Oke Jadi kanker rahim itu kanker yang ada di dalam rahim Di dalam rahim tempat tumbuhnya janin Iya Kalau kanker leher rahim di pintunya Oh oke Dan kanker rahim bukan penyebabnya karena human papiloma virus Oh jadi memang dua hal yang sangat berbeda Sangat berbeda Sangat berbeda sekali Tapi virus ini bisa masuk ke rahim? Bisa Oke Bisa masuk ke rahim Tapi kita mesti tahu asal si kanker dari mana Oh Itu kita mesti tahu Oke Jadi apakah memang dari rahim apakah dari kanker leher rahim Oh gitu Kalau dari kanker leher rahim kan kemudian waktu kita periksa memang leher rahimnya kelihatan compang camping Iya Tapi kalau kanker rahim leher rahimnya sih baik-baik aja Bagus aja bentuknya Tapi dia ada di rahim Oh iya ya Jadi memang diperlukan pemeriksaan yang sangat apa namanya spesifik gitu ya dokter ya Betul Jadi enggak main-main juga Oke Nah dok Kalau dari kanker nih Servix tadi atau kanker leher mulut rahim ini Betul Dari stadium awal diperlukan berapa lama tuh dok dia untuk menjadi misalnya yang paling parah lah stadium 4 gitu Iya Biasanya kalau kita udah masuk ke stadium 1 memang hitungannya bisa dalam bulanan Cepat ya Cepat Cepat sekali Cepat sekali Kita bisa lebih tenang kalau dia belum masuk ke stadium Stadium-stadium gitu ya Betul Karena itu bisa 5-10 tahun Tapi kalau udah kita masuk stadium 1 kita mesti treatment Makanya enggak ada yang kita temukan di teksi stadium 1 dok bisa enggak nanti operasinya tahun depan deh itu kita udah enggak sarankan Secepatnya Secepatnya Oke Karena dia bisa berkembang cepat Berkembang cepat Bisa berkembang bahkan lebih cepat dari apa yang kita perkirakan gitu ya dok Setuju Oke Nah tapi berarti dari ditemukannya virus sampai kemudian virus bisa menjadi kanker itu seperti dokter katakan Memakan waktu sekitar 5-10 tahun Betul Oke nah itu ya jadi penting sekali yang pap smear tadi itu ya dok Iya penting banget Yang apa IFA itu ya yang bisa dilakukan di puskesmas supaya jangan dibiarkan masuk ke stadium lanjut gitu ya dokter ya Oke Oke nah dok berarti di saat kita mengalami penyakit ini apa yang harus dilakukan pemeriksaannya selain tadi pap smear Betul Kan pap smear berarti tahap awal banget ya dok ya Betul Betul Deteksi Ya Kalau kita ketemu memang pada saat pemeriksaan sudah terdapat lesi yang sifatnya abnormal Yang kelihatannya menjurus ke arah kanker leher rahim Biasanya kita memang ada treatment atau terapi Oke Dari mulai dia kan pertama kena tuh di bagian leher rahim bagian luar dulu Nah di bagian luar itu biasanya kita bisa potong tuh Dengan teknik operasi kita potong leher rahimnya memang menjadi lebih pendek Yang tadinya mungkin kurang lebih panjang yang 4 cm menjadi 3 cm Tapi yang potongan itulah yang jadi nantinya bisa berkembang menjadi kanker cervix Kita periksa ke bagian leher untuk tahu jenisnya Nah setelah itu setiap tahun rutin lagi untuk pap smear Oke Misalnya seperti itu Jadi berarti kalau memang sudah pernah diketemukan berarti lebih waspada dan luas pada gitu ya dokter ya Betul Oke Nah kemudian dok kalau misalnya kita membicarakan tentang pengobatan Betul Setelah itu masih ada obat-obatan yang perlu kita konsumsi atau bagaimana dok? Setelah proses pembersihan dan lain-lain Betul Jadi waktu kita lakukan tindakan operasi kan kita gak cuma mengangkat rahim Tapi kita mengangkat juga kelenjar kita bening di sekitar tubuh Itu memang berbeda-beda terapinya Kalau misalkan kita lihat di bagian luarnya tidak ditemukan tanda-tanda anak sel kankernya Biasanya kita sudah cukup Tapi kalau ditemukan biasanya kita lanjutkan dengan kemoterapi Oke Jadi memang hak mau tidak mau untuk mengecegah penyebaran ke yang lain gitu ya dok Nah dok tadi kan seperti dokter sudah sampaikan bahwa dari kanker cervix ini kan bisa menyebar ya dok ya Berarti itu sudah stadium yang lanjut gitu ya Nah biasanya tuh menyebar kemana tuh dok? Penyebaran biasanya di sekitar dari rahim itu sendiri Jadi kita biasanya melihat apakah ada penyebaran ke usus apa tidak Kemudian bisa sampai ke paru-paru nantinya Oke Dari situ Jadi itu ya yang biasanya apa namanya terjadi gitu ya Tinggal nantinya ya betul Oke Benar gak sih dok kalau dikatakan sudah sampai ke kelenjar getah bening Karena kelenjar getah bening itu kan sebetulnya mereka juga berhubungan gitu ya Kelenjar getah bening yang banyak di dalam tubuh kita ini Jadi dia bisa lewat itu juga gitu ya dok ya Betul Jadi kelenjar getah bening kayak satelit Sehingga ke situ kemudian ditransfer lagi ke kelenjar getah bening yang lain Bisa tersebar kemana pun sebetulnya ya Betul Tetapi yang banyak yang tadi bisa ke usus dan bisa ke paru-paru Karena mungkin itu yang lebih dekat jalannya gitu ya dokter ya Oke baiklah kalau begitu Nah pemirsa kita akan lanjutkan kembali obrolan kita dengan dokter Cepi Dan mana nih yang mau tanya-tanya langsung mungkin mau telepon di 021-290-32644 ya Masih akan saya berikan kesempatan dan abis ini deh saya kasih kesempatannya buat yang mau tanya-tanya oke Tapi sekarang saya akan memberikan info sehat kepada Anda Yaitu olahraga yang dapat Anda lakukan untuk mencegah terkena resiko kanker Ini dia Pemirsa dunia sehat Olahraga tidak hanya memiliki fungsi menjaga tubuh tetap aktif dan sehat Namun juga dapat menjauhkan diri dari penyakit berbahaya Dan berikut ini beberapa olahraga yang baik untuk mencegah risiko kanker Berjalan Salah satu latihan terbaik mencegah kanker adalah berjalan Ini karena berjalan dapat menjaga jantung dan pikiran dari stres Maka berjalanlah sedikitnya 30 menit setiap hari Jogging Jogging atau berlari selama 45 menit adalah cara terbaik untuk menjauhkan risiko kanker Jogging akan membuat jantung berdetak dengan lebih cepat Keringat yang banyak dihasilkan selesai jogging juga dapat membantu menghilangkan racun-racun dari tubuh Bersepeda Bersepeda di pagi hari dengan udara yang masih segar sangat baik untuk kesehatan paru-paru Kegiatan tersebut dapat membuat paru-paru menjadi lebih bersih dan menjauhkannya dari kanker Yoga Bentuk meditasi yang satu ini baik untuk pikiran, jiwa, dan tubuh Latihan yoga mampu menghilangkan racun-racun dari tubuh dan menurunkan risiko kanker Mendaki Dengan mendaki membuat kondisi tubuh selalu prima dan juga merefresh kejenuhan Serta menghindari dari stres dan penyakit mematikan seperti kanker Ya pemirsa kita kembali lagi dan topik kita kali ini masih ya Dari tadi kita berbicara tentang deteksi dini kanker cervix Karena ini penting sekali ya pemirsa ingat bahwa kanker cervix di Indonesia adalah pembunuh perempuan nomor satu Penyakit pembunuh perempuan nomor satu Paling tinggi dia ya juara dia Jadi kita sebagai perempuan ataupun Anda yang memiliki perempuan-perempuan terkasih di sekitar Anda Ibu Anda, istri Anda, anak-anak Anda, ponakan-ponakan ya kan Nah ini yuk kita perhatikan bagaimana kesehatan ya mereka Nah jadi yang harus dilakukan tadi bersama dengan dokter Cepi nih kita udah ngobrol Yaitu deteksi dini ya dokter ya Yaitu dengan kalau sudah memang aktif secara seksual harus melakukan pap smear Pemeriksaan pap smear atau dipuskesmas itu Iva setahun sekali Setahun sekali karena kita jadi bisa melihat perkembangan ya kesehatan ya mulut rahim kita Oke untuk Anda yang mau telepon silahkan di 021-290-32644 Nanti saya akan berikan kesempatan ngobrol sama dokter Cepi Ya kalau Anda tidak telepon saya terus nih yang ngobrol sama dokter Cepi Rugi deh ya Oke dok jadi kalau tadi kita sudah sempat membicarakan tentang Kalau memang terjadi ya berarti kan harus dilakukan pengobatan Tadi dokter sudah mengatakan antara lain bisa dilakukan operasi Betul Untuk harus ada yang dibuang Betul Dan tetap harus dilakukan pengobatan yang lain termasuk kemo ya dok ya Betul Kemoterapi Kemoterapi berarti berbeda dengan radiasi ya dok Iya Tapi untuk kasus kanker leher rahim dua-duanya combine jadinya Jadi ada kemo radiasi dan kemoterapi Oke oke Ini kenapa harus di combine dok Betul Sampai kesel Saya minum ya dok ya Boleh silahkan silahkan Maaf nih aduh untung puasanya sudah lewat Ya gimana dok Jadi biasanya kemo radiasi itu penting juga untuk mematikan sel-sel yang posisinya tidak bisa terjangkau oleh kemoterapi Dan kemoterapi dilakukan untuk yang tidak bisa terjangkau oleh kemo radiasi Oh jadi mereka saling melengkapi Betul Oke oke Nah Di saat seseorang harus menjalani kemoterapi apa yang harus mereka perhatikan Sebetulnya lebih ke efek samping sih Efek samping karena kemoterapi tidak dilakukan cuma sekali Ya Dia serial Lakukan serial Dan kita akan deteksi lagi apakah sudah berhasil apa belum Kalau misalkan masih ada beberapa anak saya lagi kita lanjutkan lagi Sehingga harus sabar sih intinya harus sabar dan harus ada dukungan dari keluarga Karena biasanya yang dilakukan kemoterapi itu kan feelnya badannya sudah tidak terlalu nyaman Sudah tidak enak Efek sampingnya kemuang mungkin kadang ada beberapa jenis kemoterapi yang bikin rambut menjadi rontok Baik dokter sudah ada penelpon kita angkat terlebih dahulu ya Halo selamat siang dengan siapa ini Selamat siang Mbak Beki saya Nita di Pondok Bambu Jakarta Timur Oh Nita Nita di Pondok Bambu Oke Bagaimana Nita apa yang mau ditanyakan Langsung kepada dokter Cepi Di sana dok Selamat siang dokter Cepi Selamat siang Mbak Nita Umur saya 30 tahun Saya sudah menikah mempunyai dua anak Kebetulan saya menikah muda Jadi lulus SMA baru kuliah satu semester Saya menikah umur 18 tahun Jadi anak saya yang paling besar itu Sekarang mau naik ke kelas 5 Yang ingin saya tanyakan Saya waktu tahun 2011 Pernah pap smir dan hasilnya bersih Nah kebetulan Bakangan ini Saya pakai SMPKB satu bulan Tapi mensnya ini kurang lancar gitu Jadi kadang satu bulan Mens kadang enggak Dan agak ini apa Di vagina itu Berasa gatel gitu Yang ingin saya tanyakan Kalau misalkan sudah ada gejala itu Apakah itu termasuk Kanker sepik Atau saya bisa untuk Tes IPA di puskesmas Oke Oke Kebetulan anak saya yang nasib pas 5 ini Dari sekolahnya tuh Waktu kemarin ambil rapat Dibilangin sama gurunya Ada imunisasi HVV di sekolah gratis Apakah itu berbahaya atau tidak Itu aja dokter Terima kasih Ibu Nita sebentar Jangan ditutup dulu Mungkin dokter ada yang mau ditanyakan Sebelum mau dijawab dok Atau semuanya jelas Yang di sekolah itu Yang suntik gratis Satu kali Atau dua kali Katanya dok Kata gurunya itu dua kali dok Jadi nanti Dua kali ya Dia kelas 5 Dan nanti pengulangan lagi Dia kelas 6 Oh iya Oke Cukup dok Cukup Cukup ya Cukup Oke itu tadi yang pertama Tentang ibu Nita Ada keluhan ya Mensnya kurang lancar Mensnya kurang lancar Kemudian Ya suntik KB Satu bulan sekali Iya Dan vagina Kadang-kadang terasa gatal Nah itu bagaimana dokter Iya Kalau keluhan seperti itu memang Salah satu keluhan yang umum Artinya tidak spesifik ke Kanker leher rahim Iya Kadang siklus mens tidak lancar Juga bisa pengaruh karena kontrasepsi Suntik KB nya juga bisa Kemudian untuk vagina yang rasanya Tidak nyaman atau gatal Kadang juga kita gak langsung Bilang bahwa itu Suatu kanker Kadang-kadang jamur Bakteri Kadang-kadang bisa suatu Suatu jamur Atau bakteri Atau virus di dalam Oke Itu bisa seperti itu Jadi memang sebaiknya Dilihat Apalagi terakhir Pabstum Kayaknya udah Kukup lama 2011 ya Jadi tetap untuk Unita setiap setahun sekali Dan kebetulan ini ada keluhan Bisa ke puskesmas Unita bilang katanya Bisa gak di puskesmas Bisa Jadi nanti bidan seharusnya Bisa melakukan tindakan Oke Nah itu ya jawaban untuk Ibu Nita Jadi boleh tuh Bu Nita diperiksakan saja Di puskesmas Nah kemudian Pertanyaan yang tadi Yang soal Imunisasi Di sekolah Betul Kalau untuk imunisasi Memang betul Jadi Kalau memang Ada fasilitas Seperti itu Silahkan Dan Memang cukup dua kali Penyuntikan Jadi sebelum Anak perempuan Usianya Lebih dari 13 tahun Itu cukup dua kali penyuntikan Oke Jadi Sebenarnya Balah bagus ya Bu Nita Dapat fasilitas Imunisasi di sekolah Ya dok ya Betul Setuju Jadi untuk Anak-anak perempuan Ya Anak perempuannya Ibu Nita Divaksin aja Bu Di imunisasi Di sekolah Ya Dua kali Seperti tadi Sudah disampaikan Menurut dokter Cepi Bener kok Memang demikian prosesnya Oke Baik Terima kasih dokter Nah ini ada penelpon lagi Kita angkat lagi Halo Selamat siang Dengan siapa ini Halo Selamat siang Selamat siang Dengan ibu siapa Ibu Tanti Selamat siang dok Ibu Tanti Ya selamat siang dok Selamat siang Ibu Tanti Di mana bu Mau tanya dok Kalau pulip Di leher rahim itu Di terseks Di Ada pulip itu Bisa Menjadi Kanker gak dok Polip ya ibu ya Polip di leher rahim ya Oke polip di leher rahim Oke polip di leher rahim Saya mau ceritakan dikit Pertama taunya itu begini Malah habis berhubungan Malam itu bergarah Lalu diperiksa ke dokter Lalu diperiksa pakai alat Seperti Apa gitu Seperti Seperti TV gitu Dia bilang katanya polip Lalu diambil Sampai sekarang gak apa-apa puluhan tahun Itu bisa Kalau dibiarkan Lalu bisa jadi kanker dok Iya Oke Terima kasih banyak dok Karena berdarah Waktu itu malam berdarah Oke Terus langsung ke dokter Dari dokter Tapi dokter bilang Ada bulit dok Oke Ilangi bulitnya Tapi terus baik Sampai sekarang Terima kasih dokter Oke Ibu Tanti sebentar Dokter udah jelas Ada yang mau ditanyakan Ibu Tanti waktu diambil polipnya Diperiksa ke bagian lab Enggak jenis polipnya apa Enggak Oh enggak ya Cuma periksa itu gitu Periksa aja ya Periksa aja ya Tapi waktu itu Jika-jika baru umur Empat puluhan Empat puluh lebih gitu Oke Itu tahun berapa Ibu? Ya Tahun berapa? Udah tahun berapa ya? Udah lama sekali Sekarang usianya berapa Ibu? Maaf Sekarang udah 80 Oh oke Baiklah kalau begitu Cukup dokter? Cukup Cukup Terima kasih Dok maaf dok Silahkan Soalnya anak-anak saya juga ada perempuan-perempuan Jadi untuk pengalaman ini Ya Oke Terima kasih Ibu Tanti Terima kasih Ibu Tanti Terima kasih untuk pertanyaannya Oke dokter bagaimana dokter? Ya Jadi antara polip dengan kanker leher rahim itu dua hal yang berbeda Jadi polip itu bisa karena infeksi Ya Seperti dari bakteri atau dari jamur Polip itu seperti daging tumbuh Bentuknya kecil biasanya cuma 1-1,5 cm Oleh sebab itu dokter bisa pada saat melihat ada polip bisa langsung diambil Oke Pada saat melakukan kunjungan biasa poliklinik Dan biasanya memang kalau rumah sakit itu ada fasilitas pemeriksaan patologinya Itu kita Enggak kita buang Artinya kita kirim ke bagian lab untuk tahu jenisnya apa Tapi mungkin karena tidak ada fasilitas untuk patologinya Ya cukup diambil saja Sambil dilihat ada keluhan apa enggak Tapi itu dua hal yang berbeda sih Oh dua hal yang berbeda tidak Jadi ibaratnya ada polip ini bukan berarti kemudian jadi kanker gitu ya Betul Jadi memang harus dibedakan dan harus diperiksa dengan lebih teliti Oke Nah tadi Ibu Tanti menanyakan tentang bagaimana kemungkinan untuk anak-anaknya perempuan juga Nah nanti kita akan bahas ya dok Setelah sesaat lagi kita berik sebentar Namun sebelumnya saya akan mengajak Anda nih pemirsa untuk mengikuti tips kesehatan Yaitu gejala kanker cervix stadium akhir Ini dia Tips kesehatan gejala kanker cervix stadium akhir Terjadinya hematuria atau darah dalam urin Bermasalah saat buang air kecil karena penyumbatan ginjal atau ureter Perubahan pada kebiasaan buang air besar dan kecil Penurunan berat badan Pembengkakan pada salah satu kaki Nyeri pada tulang Kehilangan selera makan Rasa sakit pada perut bagian bawah dan juga panggul Rasa nyeri pada punggung atau pinggang Ini disebabkan karena terjadi pembengkakan pada ginjal Kondisi ini disebut sebagai hidronefrosis Ya pemirsa kita lanjutkan kembali Obrolan kita masih ada sedikit waktu ya Untuk menerima telepon juga Untuk Anda di 021 290 32 64 Silahkan loh untuk bersiap telepon ya Karena kita masih membahas tentang deteksi dini kanker cervix Bersama dengan Dr. Cepi Tegu SPOG Dari Rumah Sakit Ibu Anak Bunda Jakarta Dr. Cepi tadi Ibu Tanti sempat punya pertanyaan mengenai secara genetik Apakah kanker cervix ini Atau mungkin tadi problemnya Ibu Tanti soal polip gitu ya Akan dialami juga oleh putri-putrinya Kalau kita lihat Kalau untuk polip karena penyebabnya bisa karena suatu infeksi Jadi diet bukan karena faktor genetik Halo selamat siang dengan siapa ini Halo siang Dengan Stephanie Oke Ibu Stephanie di mana Di Jakarta Di Jakarta Oke Ibu Stephanie silahkan Boleh langsung tanya sama Dr. Cepi Iya jadi gini dok Saya itu baru menikah sekitar satu bulan yang lalu Saat pertama kali berhubungan itu sempat mengeluarkan bercak darah Dan saya menyimpulkan itu adalah darah virgin gitu Nah beberapa hari setelah itu juga masih ada bercak darah kecoklatan yang keluar Tapi memang gak banyak sih gitu Nah saat berhubungan yang kedua kali ada darah yang keluar juga Dan lebih banyak dibanding saat yang pertama kali itu Lalu saat berhubungan untuk yang ketiga kali dan seterusnya Tetap ada darah yang keluar juga dok Darahnya ini jadi darah segar Udah bukan darah yang bercak kecoklatan Darah segar dan lumayan banyak gitu Nah saya sempat baca-baca juga Katanya itu bisa jadi penyebabnya karena ada keleketan Tapi saya rasanya tidak merasakan sakit atau perih sama sekali dok Saat berhubungan dan setelah berhubungan gitu Nah sebenarnya keluarnya darah ini normal gak ya dok Apakah memang ada kaitannya dengan gejala kanker cervix dok Iya Oke Oke Dokter ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Cukup Iya cukup Oke Ibu Stefani kita akan coba jawab pertanyaannya ya Jangan khawatir berlebihan dulu Nanti udah stres duluan lagi ya Kita akan coba jawab pertanyaannya Jadi bagaimana nih dokter? Iya kalau untuk kasusnya Mbak Stefani Sebetulnya pada awal-awal pernikahan Itu bisa terjadi perlukaan di dalam vagina Karena di dalam vagina itu juga ada pembunuh darah biasanya Dan mungkin pada saat itu belum cukup pelumasnya pada saat melakukan hubungan Sehingga ada bagian yang luka di dalam Oke Itu bisa dari yang pertama itu Yang kedua juga bisa salah satunya bisa karena ada polip di dalam leher rahim Kalau untuk ke arah kanker leher rahim sih saya pikir masih jauh Iya ya? Masih jauh Cuma kalau keluhannya terus-menerus seperti kejadian Setiap kali hubungan pasti akan keluar Saya pikir sudah gak nyaman Jadi harus diperiksaan aja ya? Iya suami kan juga mungkin gak tega juga Jadi lebih baik-lebih baik periksa Dan kalau dia memang ada luka disitu Kadang kalau dia darahnya aktif memang kita harus jahit Oke Di bagian yang luka itu Oke Berarti memang kalau tapi pemeriksaan yang dilakukan berbeda dengan pemeriksaan pap smear tentunya ya Betul jadi bukan pap smear sih Jadi bukan pap smear tetapi pemeriksaan mengapa ada ketidaknyamanan dan keluar darah tadi Iya Betul Oke nah itu tuh ya Ibu Stefani Karena kadang-kadang perempuan juga beda-beda ya dok Struktur di dalamnya juga mungkin ada beda jadi bisa bermasalah atau tidak bermasalah gitu ya Betul Oke baiklah Dokter untuk menutup jumpa kita nih dok kali ini di dunia sehat Berkaitan dengan topik kita mengenai deteksi dini kanker cervix Apa kira-kira tips singkat nih dari dokter yang bisa disampaikan kepada semua penonton acara kita dunia sehat Oke jadi sebetulnya memang kalau untuk kanker leher rahim itu atau kanker cervix Karena masa inkubasinya yang lama jadi kita sebetulnya seharusnya bisa deteksi dari awal Sehingga sudah tidak ada lagi yang miss Betul Jangan sampai wanita-wanita Indonesia tetap tinggi angka kanker leher rahimnya Karena pemeriksaan bisa dilakukan dimana saja dan tidak perlu jawabannya harus selalu pap smear Dan dengan pemeriksaan lebih awal kita sudah bisa mendeteksi sedari dini mengenai kanker leher rahim Dan sebenarnya kalau secara dini ya masih bisa disembuhkan secara total ya dokter ya Betul secara total setuju Oke dan seorang perempuan itu bisa mendapatkan kualitas hidup yang tetap baik Bisa melahirkan bisa hamil bisa melahirkan dan lain-lain ya Setuju Oke baiklah Terima kasih dokter Cepi Semang sekali dokter Cepi bisa menjadi tamu kita kali ini dan berbicara begitu panjang Mengenai ya tadi deteksi dini kanker cervix Oke untuk yang sudah menelpon tapi tidak dapat kesempatan Aduh memang lebaran baru lewat tapi udah mohon maaf lagi deh ya Oke tapi masih ada kesempatan untuk minggu depan untuk kita ngobrol lagi Kritik dan saran silahkan boleh di SMS ke 0889 8100 5000 Atau bergabung aja deh di Facebook kita yaitu Dunia Sehat The ITV Saya begitu mengucapkan sekali lagi terima kasih selamat kembali beraktifitas dan sampai jumpa lagi di acara Dunia Sehat Salam Salam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!